Pesta Pernikahan Lawan Mainnya Li Yang mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut melihat Song Jong Ki hadir di pernikahannya, meskipun dia tidak mengundangnya. Li Yang mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut melihat Song Jong Ki hadir di pernikahannya, meskipun dia tidak mengundangnya. Li Yang mengakhirnya ceritakan momen itu di acara KBS. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur ketika Song Yong Ki muncul di aula pernikahan bahkan ketika dia memiliki jatah libur yang singkat, ungkap Li Yang dalam acara KBS melalui daun. Alasan Song Jong Ki tidak diundang karena Li Yang sulit menghubungi Song Jong Ki. Diketahui, saat itu Song Jong Ki tidak diizinkan menggunakan teleponnya karena tengah menjalani wajib militer. Meski Song Jong Ki tidak menerima undangan itu, ia tetap hadir. Bahkan, saat itu tempat upacara pernikahan Li Yang mengjauh dari lokasi tempat Song Jong Ki wamil. Li Yang dan Song Jong Ki sudah saling kenal sejak mereka menjadi pasangan di drama SBSOB dan GYE. Drama tersebut telah ditayangkan pada tahun 2010. Saat itu, karir Li Yang dan Song Jong Ki masih sangat muda. Tak heran, jika keduanya memilih untuk berteman dekat seperti kakak beradik. Li Yang juga mengaku kagum dengan Song Jong Ki, karena berhasil populer berkat membintangi drama Descendants of the Sun bersama Song Hie Kyo. Saat itu, Li Yang mengambil cuti menikah dan melahirkan selama 2 tahun. Li Yang sudah hampir berusia 40 tahun, 4 tahun lebih tua dari Song Jong Ki. Meski usianya sudah sangat dewasa, Li Yang masih memancarkan persona yang awet muda. Baru-baru ini, Li Yang membintangi drama The Secret House MBC. Terima kasih telah menonton!